Sebanyak delapan kandidat dinyatakan lolos sebagai calon ketua Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung 2021. Ketua Kongres Ikatan Alumni ITB Agustin Perangin Angin menyampaikan bahwa tema harmoni alumni untuk negeri dipilih pada kegiatan besar Kongres tahun 2021 ini. Semangat sinergi alumni ini dilaksanakan untuk menyuruhkan agar semua alumni bisa bersatu demi menunjukkan bahwa ITB mampu menghadirkan kader bangsa untuk Indonesia maju. Jadi ITB itu beberapa kali juga sebenarnya Kongres luar biasa mengganti adi ART dan lain-lain. Tapi untuk memilih Ketua Umum ini adalah Kongres yang ke-10. Tapi kami sebenarnya sudah punya Ketua Umum juga 10. Karena pada Kongres yang ke-8, Ketua Umum kami pada perjalanannya berhalangan sehingga digantikan oleh Wakil Ketua Umum. Jadi waktu itu di Kongres ke-8, pada Kongres ke-9, Ketua Umum sudah ada 9 Ketua Umum. Jadi ini memilih Ketua Umum yang ke-11. Berikut adalah ke-8 kandidat Ketua Ikatan Alumni ITB beserta nomor urutnya. Nomor urut 1, Hones Basir, alumni dari Teknik Industri, Angkatan 1987. Nomor urut 2, Iman Dedana Tangkas, alumni Teknik Industri, Angkatan tahun 1984. Nomor urut 3, Gembong Primajaya, alumni jurusan Teknik Mesin, Angkatan tahun 1986. Selanjutnya nomor urut 4, Haryono, alumni Teknik Informatika, Angkatan tahun 1985. Di nomor urut 5, ada Bimo Sasongko, alumni Teknik Informatika, Angkatan tahun 1990. Nomor urut 6, ada Syarifah Amelia, alumni jurusan Fisika, Angkatan tahun 2007. Nomor urut 7, Gatot Sudaryono, alumni Teknik Mesin, Angkatan tahun 1980. Sementara nomor urut 8, Steren Akbar Suryadinata, jurusan Teknik Elektro, Angkatan tahun 2003. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.